Intro Guna mengukur pencapaian kompetensi siswa pada level tertentu sesuai kompetensi keahlian yang ditempuh selama masa pembelajaran di SMK, SMK Negeri 1 Sewon mengadakan uji kompetensi keahlian yang dimulai dari 20 hingga 25 Februari 2017. Untuk uji kompetensi nasional untuk SMK 1 Sewon itu dimulai tanggal 20 Februari dan nanti berakhir pada tanggal 25 Februari. Yang terdiri dari akomodasi perhotelan, kemudian tata busana, OPW, tata buga, tata kecantikan kulit rambut, tata busana, dan peti seri. Dan masing-masing menggunakan asesor, jadi untuk tahun ini pengujian ada dua, jadi ujian nasional sendiri dan ujian yang dilaksanakan dari LSP, sehingga nanti anak-anak mendapatkan dua kompetensi, yang satu dari LSP dan yang satu lagi dari sekolah. Uji kompetensi keahlian ini diikuti sebanyak 428 peserta. Beberapa bidang yang diujikan diantaranya, akomodasi perhotelan, tata busana, Tata buga, dan peti seri. Untuk uji kompetensi, tata kecantikan kulit diikuti oleh 30 orang peserta, yang dibagi menjadi tiga gelombang. Pada gelombang pertama, perawatan wajah dehidrasi dengan teknologi, di mana pada tahapan ini siswa harus mampu untuk merawat wajah, terutama pada jenis kulit menua. Gelombang kedua, rias wajah penari panggung tradisional. Penilaiannya sendiri meliputi hasil riasan, kostum, dan tema yang sesuai. Untuk penilaian pokoknya, pada perawatan wajah dehidrasi dengan teknologi, anak-anak harus mampu atau kompetensi untuk merawat wajah, terutama untuk jenis kulit menua. Kemudian kalau untuk merias wajah yang panggung ini memang digunakan untuk event-event menari, jadi nanti bisa dilihat hasilnya bahwa siswa-siswa juga menampilkan dengan kostumnya, jadi sesuai antara riasan, tema, dengan kostum yang digunakan. Sedangkan untuk uji kompetensi bidang restoran servis diikuti 20 orang peserta, bidang ini mencakup empat tahap, diantaranya table clothing, merangkai bunga, table setting atau menata meja untuk hidangan, dan memberi pelayanan dari tamu datang sampai meninggalkan restoran. Penilaiannya sendiri meliputi ketepatan waktu, kecerdasan, serta ketelitian. Setiap anak memilih sesuai dengan kopetinya masing-masing, sebagai contoh kalau untuk di Tata Buga, itu ada pengolahan makanan secara kontinental, pengolahan makanan Indonesia dan restoran servis, kemudian ada pati seri, kemudian kalau akomodasi perhotelan itu kebetulan dua, mereka ada dua diambil semuanya, jadi ada housekeeping dan kantor dukar. Dengan pelaksanaan uji kompetensi keahlian, diharapkan semua siswa SMK Negeri 1 Sewan akan mampu bersaing sesuai kompetensi keahlian yang ditempuh. Tia Susanto, Puspadenta, melaporkan. Kami berharap untuk anak-anak itu semuanya dalam ujian perjalanan dengan lancar, tangkap kendaraan suatu apapun, dan menghasilkan hasil yang maksimal tentunya, nanti untuk masa depannya, baik mereka yang mau melanjutkan sekolah maupun mencari kerja, dan harapannya bisa menciptakan lapangan kerja sendiri.